Halo selamat sore, kembali lagi di Dianco Channel saatnya tes terbang Bux 3 Pro Kameranya udah memiliki wifi 5GHz dan udah tentunya udah full HD Gambarnya pasti bagus, sebelum aku terbangin mungkin aku akan jelaskan sedikit Dinepotnya ini mirip dengan kemarin aku terbangin Bux 3 Mini Tapi disini ada LED atau monitor gini Kalau kemarin di Bux 3 Mini kan ini bisa dikontrol, ini sama ini Tapi untuk sekarang gak bisa, kayak ini juga di belakang L1, L2 Ini gak bisa dikontrol, dan ini juga gak ada Langsung aku pasang aja propellernya disini Karena sekarang udah sore jam 4an Ntar kalau kelama-lamaan malah keburu maghrib bro Kalau kalian yang ada yang ingin beli, langsung cari aja di Tokopedia Bux 3 Pro Penggunaan propeller ini kayak DGA Jadi tinggal diputer-puter, dia auto-lock, langsung kayak gini Untuk si kameranya sendiri, dia udah full HD Dan ini udah kekunci, ada ininya, mountingnya Ada anti-gelo-nya juga Ini kabelnya micro-SB yang kehubung kesini Dan ini ada micro-SD-nya Oh iya, bagi kalian yang baru mau beli kamera ini Aku ada masukan Jadi kalau ada kasus, HP kalian udah mendukung WV 5 GHz Dan ini udah hidup, tapi kalian cari gak temu Itu mungkin masalahnya disini bro Jadi si kameranya itu sebenarnya ada 2 frekuensi untuk 5 GHz-nya Agar HP kalian bisa ngebacanya Kalian tinggal pencet ini, ini kan ada tombol R Nah disini kan ada kayak R gitu bro Nah disini tinggal pencet Ntar akan merubah frekuensi 5 GHz-nya Sehingga HP kalian bisa ngebaca WV dari ini Mungkin kalau kalian pertama baru hidupin Kalian harus pencet ini, terus sambil on Tapi karena ini udah aku gitu, jadi langsung aja pencet on Dia otomatis akan mencari si ininya Otomatis akan mencari frekuensi si drone-nya Taruh Udah kehubung Tunggu sekitar 8 detik Nah udah bunyi bibir berarti udah bagus Udah terkoneksi sempurna Biasanya kan perlu yang namanya kalibrasi hero Tapi kalau ini gak perlu Karena udah diset sama pabriknya Gironya udah diset sedemikian rupa Jadi gak perlu kalibrasi hero Selanjutnya yaitu kalibrasi kompas Ini di depan warnanya orange Tinggal diputarin kayak gini Sekitar 3 kali Ntar akan berubah menjadi warna hijau Tuh, udah hijau Langsung yang depan ini taruh bawah Terus diputarin Kurang lebih 3 kali juga Dia akan solid Nah kayak gini udah solid Merah depan Dan ini warna hijau Anginnya kayaknya di bawah emang lagi berhenti Tapi di atas masih ada angin kenceng lumayan bro Disini GPS-nya belum dapet Oh udah dapet langsung 13 bro Kayak keren Langsung aku cari aja WV-nya disini WV 5 GHz-nya Untuk aplikasinya kalian bisa unduh Books Go di Play Store atau di App Store Aku lupa bilang Jadi si kamera ini bisa support SD card Sampai dengan 32 GB Sesuai dengan buku manualnya Jadi kalau kalian ada yang tanya atau gimana Sebaiknya kalian cek aja buku manualnya Karena disitu ada lengkap Oke udah kehubung Langsung aku buka Books Go Dia gak otomatis harus saya lihat sendiri C6000 dan Go Oke Connected Sip Next Oke Udah keliatan bro Ini real time bro Lumayan Mungkin aku akan screenshot kan Karena HP ini Kalau buat nge-record layar Kurang begitu bagus Jadi aku screenshot aja Buat gambaran Tapi nanti aku akan deskripsikan Apa yang ada disitu Fitur-fiturnya disini juga lengkap Di aplikasinya Misal kalau kalian mau set parameter-parameter Disini juga ada Intinya hampir lengkap lah disini Oh itu kan bro Ada Kalian bisa nge-set ketinggian maksimal berapa Jarak maksimal berapa Terus radiusnya berapa Kayak gitu bisa Di unlock Jangan muter-muter Dan setelah itu tinggal gas Memiliki GPS udah 17 Untuk segini dia udah stabil Walaupun emang anginnya disini kurang ada Coba aku akan tes RTH terlebih dahulu Mungkin aku kesana dulu Sip Aku jauh kesana Oke Wifi nya real time bro Lumayan Langsung aku pencet RTH Coba Dia RTH kesini Pelan-pelan emang Tapi emang gitulah Tuh Disini ada terdengar suaranya Dan ada logonya disini Hah Hidup Seberapa akuratnya dia Tadi kan disini Coba kita tunggu Dia mulai turun Ayo lah Kayaknya sih dia Ada getar Tapi gak apa-apa Masih bagus Oke Siap Lumayan akurat lah Beda dikit Tadi disini Dia turunnya disini Oh Balik kesini lagi bro Keren Cuma beda Setengah meteran Cus 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 Disini ada fitur Yang namanya circle Ya ada circle Star point of width Oke Oh dia udah muter bro Belum aku set Bentar Bentar Aku cancel Oke aku cancel Sip Sambil aku rekam ke videonya Oke Udah Udah rekam nih Udah ngerekam Kok aku gak keliatan Oke Udah keliatan Lang ini Orbit Orbitnya Harusnya ada radiusnya bro Coba aku kedepanin dikit Oh ada effect radius Ada settingnya Ternyata Coba segini aja Seat Yes Apakah dia Kok muternya disitu bro Apa ada yang salah Aku disana Tapi kok Muternya disitu Bukankah aku Coba aku batalin Tapi intinya Dia bisa Orbit kayak gitu Langsung aku coba Fitur kedua Yaitu ada Follow me Star follow me Sip Coba aku Lari Bukan lari sih Jalan Dia harusnya ngikutin Kok gak mau ngikutin Yes Tadi ternyata Fiturnya belum aktif Oke Sekarang udah aktif Dronenya mulai Aku Pelan-pelan Tapi pasti Coba ke belakang Apakah dia akan ke belakang juga Stabil juga bro Iya bro Dia ke belakang Lumayan Tuh Kayaknya dia backlight Puter kesini aja Jadi pas Mau di follow me Gak bisa dikendaliin bro Jadi kalau mau Ngedaliin lagi Harus Pakai fitur Fitur follow-nya Dimatiin Stabil Nah gini kan lebih enak Gambarnya lebih bagus Keren Kalau dari kamera Kesini bagus Tapi gak tau Kamera ini ke drone Blacklight atau enggak Soalnya itu pas Sinar mataharinya Tuh bro Kalau kalian pengen Lihat kestabilannya Ini mungkin Sedikit ada delay Karena si HPnya Kurang begitu kuat Tapi sebenarnya Kalau HP kalian Lumayan bagus Maka gak akan ada delay Sama sekali Lihat bro Dia goyang Tapi gak geter Dan Full HD bro Gambarnya Keren banget Disini ada juga Fitur Tracking Muter gitu Kayak gini Set Kalau ada Point of interest Submit Waypoint Tadi udah aktif Tapi gak tau Tadi waypointnya Dari mana kemana Aku tinggal Kasal doang Eh Jangan kesono Jangan kesono Gak jadi Gak jadi Disini kan Kameranya Disini kan mapnya Gak keliatan Bahaya Bahaya Dalam mode itu Ada fitur lain kah Coba aku Jauhin aja Kesana Jauhin ke gedung itu Full gas Kedepan Harusnya Ini bisa Awas Ada pesawat Hampir saja Kena Oh iya Ngomong-ngomong Kameranya Waktu ada Indikator tadi Itu kayak Apa namanya Sinyalnya Lemah bro Oke Dia anteng disitu Melawan angin Oh iya Tadi aku mau ngomong Kameranya memiliki FOV Alias Lebarnya 120 derajat Jadi Lumayan Ini Lumayan Lebar juga Dilihat dari videonya Ini gas Full ke atas Itu Tinggi banget Di video sini Gak begitu jelas Perbedaan Ketigiannya Gak begitu jelas Wih Kecil banget bro Ini udah tinggi Tingginya disini Terlihat Nah disini 100 117 11 meter Huy 117 meter Kalau ada gimbalnya Ini bakal Pasti bagus bro Tapi Sayangnya Gak ada gimbal Dan dia Masih geter Karena Belum ada Gimbalnya bro Geter ini Bukan geter sih Ini goyang Goyang karena Dia kena angin Anginnya di atas Lumayan tinggi Jarepnya Udah 100 meter Coba aku jauhin Kesana lagi Masih bisakah dia Dan liat bro WV-nya bro Masih dapet Masih dapet Segini bro 100 meter Masih dapet WV-nya Keren Aku ke apartemen Sini Huy Aduh Mana bro Oke Udah kecil banget Ternyata Masih baru segitu Tapi udah kecil banget Coba aku RTH Langsung aja RTH Harusnya Harusnya dia balik Kesini langsung Huyah Dia ke atas Apakah dia akan Muter terlebih dahulu Atau cuma Naik ke atas doang Langsung mundur Gitu Harusnya sih Kalau drone bagus Dia muter dulu Oke Hmm Tampaknya Dia gak muter dulu Bro Dia cuma Ke belakang Mundur doang Tapi gak apa-apalah Yang namanya Harga Setar 2 jutaan Yang gak bisa Dibilang sempurna Tapi kalau kalian Pengen Drone GPS Yang udah Blastless Dan ukurannya Gede Dan FPV nya Bisa lancar jaya Kayak gini Menggunakan WV 5 GHz Kalian bisa Beli Books 3 Pro Ini Kameranya HD bro Lihat bro Di HD Bukan 720 Tapi udah 1080p Keren Disini ada Icon nya GPS nya Dapat 19 Lihat ke bawah Turun pelan-pelan Hmm Udah 6 menit Ngerekam Kok lama ya bro Coba aku Sambil turun Turunin Semoga dia bisa Agak lebih cepat Turunnya Baru 70 meter Kok aku malah Sering lihat sini Udah kebiasa Kalau disini Bisa sih Lihat sini Ada parameter ini Aircraft nya Berapa Ini kekuatan Sinyal nya Ada juga disini Lengkap Di aplikasinya Lengkap Books Go Namanya Kalau kalian Pengen beli Tapi belum kesampian Langsung aja Diklik Cari di playstore Kalau kalian penasaran Download aja Aplikasinya Disitu RTH Ternyata masih bisa Dikendalikan bro Coba aku matiin Videonya Rekord sukses Berhenti Tinggal pencet lagi Maka RTH nya Berhenti Aku coba Kemode Foto Sebenarnya Kalau kalian Mau foto video Bisa juga Pakai remat ini Tinggal klik Gini doang Tuh Sama aja Kalau mau Nge-record Tinggal pencet lama Ntar dia akan Nge-record Coba Fitur Follow lagi Backlag lagi Bro Mungkin aku Taruh sini aja Nah Mungkin Kalau disini Nggak Backlag Semoga Dia bisa Ngikutin Dalam keadaan Miring Ngerekam lagi Oke Udah Nge-rekam Terus Sekarang Follow Followku Yes Dia udah Nge-follow Harusnya Ayo dong Oh Dia muter dulu Jadi dia Ada pesawat Jadi dia muter Ke arahku dulu Bukan ke arahku sih Sebenarnya Nggak tau sih Dia Ngandelin Dapetin GPS Dari HP Atau dari Si HP Dia dapet GPS Dari remote Atau HP nya Korang begitu Jelas Dapet dari mana Tapi intinya Dia bisa follow aku Coba aku Agak Lebih Kenceng Bakal dia tetep bisa follow Hmm Tetep bro Lumayan Keren Tapi hati-hati Kalau fitter follow gini Kalau ada kehelangan Kayak gitu Hati-hati Kok gak mau muter Wih Kamu ngerekam siapa bro Nah Kayak gitu Karena aku Coba Nah Kayak gitu dong Nah gitu kan Anak baik Coba Ngikutin aku lagi Ayo Kamu harus Kok Ngerekam Patok sih Oke Siap Emang Sedikit ada Kayak keterlambatan Karena dia Cuma ngikutin GPS Yang ada disini Bukan nge-tracking Kayak digambarnya Bukan Tapi intinya Dia bisa Ikutin aku Oke Oke Berhenti Waktu terbangnya Hmm Gak ada Oh iya Disini ada 3D view juga Ternyata Kalau mau lihat Foto 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 Cis Nah Oke Coba aku tarik Apakah dia akan balik lagi Yop Oke Balik lagi Tapi gak tau tadi disini atau disitu Keren juga Mungkin aku turun sebentar 1k2 landing Pencet Dan landing ini 1k2 landing Pencet Dia akan landing Dan landingnya Harusnya semut Oh Harus dimatikan Berset Baterainya lihat Gila Gak ini bro Gak bisa habis Baterainya Masa aku harus Nyambah nterbangin lama Karena kalau di spek Tuh bisa sampai Dengan 20 menit Keren Coba aku pegang Brosesnya Apakah dia panas Anget doang Coba aku buka ini Mapnya Biar kelihatan Semoga simnya Udah ada Simnya Sim 1 Udah ke detect Aku ke data Dan aku ke aplikasinya Jadi kalau kalian mau lihat Si ininya Petanya Kalian harus buka data dulu Supaya Mapnya kelihatan Oke Nah Kayak gini dong Oke siap Nah Kalau udah kayak gini Baru deh bisa Kalau udah kayak gini Baru deh bisa Pake fitur tadi Aku konek Ah kok Kemukin lagi sih Oh siap Aku konekin lagi Keterut Ke Aku konekin lagi Ke kameranya Books Simnya suka error bro Tau ada Oke udah ke konek lagi Siap Kayak gini kan enak Bisa Coba fitur tadi Langsung gas lagi bro Ini yang bikin susah Karena hpnya Dia ngongkong di bawah Jadi agak susah Montenya Tapi masih bisa teratasi Coba Unlock lagi Dan gas Oke Siap Oke Mana aku mana Nah Kayak gitu Coba aku pakai fitur tadi Ada tracking Kayak gitu tadi Kita lihat Bikin lagi Track Oh Jangan-jangan Betul Kita lihat Oh trackingnya Gini bro Jadi ini tracking Track Betul kayak gini Bisa Bisa sampai baik gitu Jari lagi Jarak ini terlalu jauh Dikit aja Sini Bentaran sini Sekitar putaran sini Nah Oke Langsung Submit Yes Welcome Loh Loh kemana bro Wah Wiponya emang Udah Nah lo Nah lo Nah lo Banyak bro Wiponya kurang begitu Bisa diandalkan Ternyata Jadi kalau fitur kayak gini sih Kurang recommended Berarti ya Dia udah warna merah Berarti bentar lagi Dia akan Habis baterainya Aplikasinya Kaklos malah Disini bunyi Bip-bip Tapi gak apa-apa Aku akan coba Sampai dia bener-bener habis Sambil aku tetap kerekam Sambil jalan-jalan Untuknya C6000 POI manual bisa aja bro Kayak gini Nah kayak gini Ini POI manual Kok tambangnya jauh Yang namanya POI manual Gak bisa Salus sama POI yang udah Diset di aplikasi Versi kenceknya Lumayan Disini juga Ternyata gak ada Tombol speed Jadi dia Pure buat aerial Bukan buat balap Buks 3 pro Yes MJX Keren MJX You are amazing Tunggu sampai dia Bener-bener turun Dan dia Otomatis Landing Keren Berapa menit tadi Wah Ngerekamnya Ngeditnya Ntar lama bro Ini udah lama banget Ngerekamnya tadi Yaudah Mungkin aku akan coba juga Gak pake kamera ini Mungkin aku akan coba Pake Kamera action cam yang lain Mungkin Fairflake E6 Atau apa gitu Jadi Kalau kalian Mau yang lebih bagus Kalian bisa coba Kamera Action cam Yang udah memiliki Fitur stabilizer Jadi Silver footage Yang didapet Bisa lebih bagus lagi Terima kasih Udah menonton Kalau pengen beli Cek aja Di Tokopedia Terima kasih Jangan lupa untuk Like, Comment, Subscribe Dan sebarkan video ini Ke teman kalian Terima kasih Terima kasih